Halo teman-teman semuanya selamat datang di channel Indobin Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya mau sedikit sharing berkaitan gimana kita caranya mengolah kontur Google Earth ke dalam software AutoCAD yaitu jadi gimana kita kita bisa mendapatkan Google ke konturnya Google Earth kemudian kita bisa aplikasikan di software atau aplikasi AutoCAD maupun civil3d nah disini teman-teman yang perlu teman-teman persiapkan yaitu yang pertama adalah teman-teman harus ada Google Earthnya dulu terus yang kedua teman-teman siapkan yaitu aplikasi juga GlobalMapper terus yang terakhir yang pastinya yaitu Autodesk AutoCAD atau mungkin teman-teman teman-teman bisa menggunakan Autodesk civil3d karena terjadi tinggi teman-teman di sini adalah di bagian tampilannya Google Earth pertama-tama yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman setting dulu untuk projection-nya nah disini bisa dilihat untuk projection-nya ini menggunakan disimultipi atau deksi minus karena disini kita rubah dulu ke bagian UTM atau universal transverse spekulator kita klik dulu kemudian kita pilih meter atau kilometer kemudian kita apply selanjutnya kita oke dari sini bisa dilihat untuk system code kitanya berusaha yang semuanya menggunakan degree ini sudah berganti dari sini kita cari lokasi dimana teman-teman ingin mendapatkan konturnya dan nanti teman-teman tinggal ketikan saja disini selokasinya dimana atau mungkin secara aja kita mau ambil di daerah sini ini ya kita tandai dulu untuk lokasinya misal disini Oke kita tandai kita menggunakan bagian ini New Polygon kita tandai semisal kita mau mengambil bagian sini 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 Oke kemudian kita kasih nama special area kemudian di bagian style color nya di bagian areanya ini kita pilih kita pilih hotline jadi biar kelihatan bagian tengahnya kemudian untuk garisnya ini kita ganti semisal menggunakan warna merah Oke kemudian untuk ketebalannya kita naikkan semisal kita pakai tiga kemudian kita oke nah ini udah tebel selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman di kanan di bagian area selanjutnya teman-teman pilih save us place kita simpan di directory yang ingin teman-teman semisal nih area.km save kemudian kita pilih save Oke itu adalah langkah pertama yang perlu kita lakukan selanjutnya untuk langkah keduanya yang perlu kita lakukan adalah kita buka dulu untuk global mapernya di teman-teman yang belum punya Google mapernya silahkan teman-teman download nah disini sama seperti yang tadi kita setel dulu untuk proyeksinya untuk kita setting untuk proyeksinya yaitu di menu tools kemudian teman-teman di bagian konfigur kemudian kita pilih di bagian projection sini jadi sini bisa dilihat untuk projection nya ini adalah geografis latitude flash longitude jadi ini menggunakan sistem degree yaitu eh derajat menit menit kemudian detik nah ini kita ganti selama seperti di settingan untuk di utm waktu di Google Earth yaitu kita ganti menggunakan utm Oke setelah itu untuk kolokasinya ini zonanya kita sambungkan di Google Earth ya di sini bisa kita lihat untuk zonanya adalah 49 jenis oke selanjutnya kita apply kemudian oke setelah kita setting projection nya atau kita ganti untuk sistem projection nya kita import atau kita masukkan file dari Google Earth tadi yang kita setelah kita setelah kita coba cari di directory ya tadi ini adalah banyak file area kita coba tarik ke sini oke kemudian dari lihat ini sudah masuk di bagian global network langkah selanjutnya yaitu kita kita ke menu sini ke bagian konektomedia online data kita klik selanjutnya disini kita pilih di bagian train data kemudian kita teman-teman bisa pilih menggunakan asterisk gtm atau teman-teman bisa menggunakan SRTM dan disini kita juga menggunakan SRTM untuk level levelnya kita maksimalin kemudian kita pilih connect Oke kita tunggu oke ini sudah muncul dan untuk ketinggiannya ini dibedakan sesuai dengan warna kita teman-temannya disini Nah setelah itu kita coba untuk create konturnya oke untuk minor konturnya sama major konturnya sesuai aja kemudian kita pilih oke nah ini untuk konturnya sudah terus jenerik Nah sekarang gimana caranya kita hanya mengambil di bagian sini saja jadi kita hanya mengambil di area yang kita tanda ini tanda yang kita tanda garis merah Oke caranya yaitu disini teman-teman tinggal pilih di bagian clip structure kemudian pilih Oke teman-teman bikin garis Hai ini ngikutin garis ini kita kasih nama area kemudian untuk fitur layarnya kita sama kasih nama area juga kemudian kita pilih Oke selanjutnya kita antik list di bagian area KMZ nya kemudian ini kita antik list nah ini sudah kelihatan antara kontur sama area nya selanjutnya kita pilih di bagian digitizer kita klik di bagian garisnya sampai keluar tanda jaring seperti ini selanjutnya pada kontur ini kita klik kanan kemudian kita pilih option untuk di bagian option kita tidak perlu merubah hal-hal yang lain kemudian untuk teman-teman mengekspornya teman-teman teman-teman tinggal pilih di bagian generasi teman-teman kemudian teman-teman pilih di bagian layer kemudian pilih export kemudian kita catwalk di bagian generasi konturnya kemudian kita extension file-nya misal kita mau buka di DWG kita buka di DWG kita buka di DWG kemudian kita pilih Oke betul nah caranya gimana kalau kita hanya ingin meluang export di bagian saja atau yang kita di atas lagi nih kita anak-an cek dulu di bagian generate konturnya kita aktifkan lagi di bagian SRTN nya seperti ini kemudian pada jendela SRTN nya kita pilih option klik kanan kemudian kita pilih option Oke selanjutnya di pada bagian cropping kita pilih kemudian kita pilih di cropping currently selected set polycon kita pilih kemudian kita apply kemudian oke setelah kita pilih seperti ini kita unchecklist dulu di bagian areanya setelah itu teman-teman tinggal di generate konturnya untuk mineral major konturnya sama seperti ini baru kemudian di seperti ini kita unchecklist ini kita sesuai area nya terlihat kemudian baru teman-teman export bisa kita kita export ke bagian di DWG layer kemudian kita pilih export DWG oke oke untuk auto catenya disesuaian dengan auto oke teman-teman semuanya bukan kita pilih Oke kita simpan kontur cat kemudian kita pilih Oke selesai selanjutnya kita yang ketiga atau yang terakhir teman-teman ke bagian cat nya seperti ini nah bagian sini teman-teman tinggal pilih Open saja di bagian Open kemudian kita pilih nama file yang kita export tadi ini kemudian kita pilih Open kita pilih Open oke nah disini bisa teman-teman lihat belum kelihatan untuk konturnya konturnya caranya itu teman-teman klik aja Z kemudian enter kemudian teman-teman pilih eh enter nah bisa dilihat ini adalah untuk kontur yang tadi kita gunakan atau kita export dari Google Earth dan ini nanti tinggal teman-teman manfaatkan untuk kekerjaan teman-teman semuanya atau teman-teman juga bisa mengimportnya kedalam eh sifra greeting ketika teman-teman ingin mendesain jalan Oke teman-teman mungkin sekian sharing dari saya pada kesempatan hari ini semoga berhubungan saat buat teman-teman yang belum paham silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar terima kasih telah selamat berkunjung ke channel saya sampai jumpa di video-video saya selanjutnya dan terima kasih